Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Ignisius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mbak Mimin di channel kesayang kalian tentunya Disini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate Mengenai Ayu Ting Ting Banyak kisah Ayu Ting Ting yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate Mengenai Ayu Ting Ting Informasi pertama Disini Mimin akan memberikan informasi yang spektakuler luar biasa Karena hari sini Ayu Ting Ting akan memberikan klarifikasi dan informasi Mengenai gagalnya pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman Yang selama ini ditanyakan oleh para fans Ayu Ting Ting dan seluruh masyarakat di Indonesia Ayu Ting Ting membeberkan bagaimana dia membatalkan pernikahannya bersama Adit Jayusman Setelah dibina di beberapa bulan terakhir Acara resepsi pernikahan Ayu Ting Ting sebenarnya hampir mendekati 100% Berita ini didapat dari sang WR Lukman Katim bersama istri Kak Engel Dan di sisi lain disini Ayu Ting Ting membatalkan pernikahannya bersama Adit Jayusman Bagi kalian yang penasaran akan klarifikasi dan pembatalan pernikahan Ayu Ting Ting Mari kita simak di video berikutnya Apa sih alasan sampai batal menikah Ayu Ting Ting menjawab bahwa pernikahan harus didasari dengan rasa percaya Kepercayaan dan saling melengkapi Pernikahan bukan hanya kami berdua tapi seluruh keluarga Seluruh keluarga harus menyatu Tidak boleh ada yang terpisah Bahkan harus bersatu dan bisa mengerti satu sama lainnya Karena pernikahan yang saya mau adalah pernikahan yang memang benar-benar dari hati Intinya Allah belum mengizinkan kami untuk bersatu Mungkin Allah membiarkan kami agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya Semoga jodoh Ayu Ting Ting memang yang terbaik yang akan datang nantinya Siapa yang memutuskan untuk membatalkan pernikahan? Pernikahan ini dibatalkan pure dari saya pribadi Bukan karena keluarga atau yang lainnya Ini murni dari saya Karena yang ingin menikah adalah saya Jadi semuanya harus dipikirkan secara matang Dan jika ada pernikahan Satu keluarga harus menyatu Bahkan dibilang pernikahan bukan hanya untuk saya Tapi untuk kebilgis, untuk mama, dan untuk ayah Serta seluruh keluarga yang lainnya Udah sejauh mana persiapan kalian? Persiapan kami sudah hampir 100% Dan terima kasih untuk semua wedding organizer yang telah membantu saya Dan semua yang telah memberikan support kepada saya Sejauh ini pernikahan kami memang lancar Tapi memang ada kendala pada saat itu Jadi saya yang membatalkan pernikahan itu Kalau ditanya persiapan pernikahan kami Insya Allah sudah mendekati 100% Tapi ya Allah berkehendak lain Dan kami akhirnya batal Ada target gak buat menikah? Kalau target sih belum ada Tapi kalau ditanya kapan ingin menikah Pasti saya jawab saya ingin menikah Saya ingin memberikan bapak dan ayah yang baik buat bilgis Serta suami yang soleh Bisa membimbing saya Serta bilgis Minta jodoh yang seperti apa? Kalau jodoh saya ingin yang soleh Yang bisa membimbing saya Yang bisa jadi ayah yang baik untuk bilgis Dan bagi seluruh keluarga Inilah sedikit penggalan Yang Ayu Tinting katakan di channel Youtubenya Mengenai gagalnya pernikahannya bersama Adit Jayusman Dan kepada sahabat Aitingwisius dimanapun kalian berada Support seluruh Ayu Tinting Dan berikan dia semangat Agar bisa menjadi lebih baik lagi Dan untuk Adit Jayusman Semoga Kelak kamu akan mendapatkan jodoh yang terbaik Yang Allah berikan Begitu juga dengan Ayu Tinting Semoga segera mempunyai suami yang baik Perhatian dan bisa membimbing Bisa menjadi suami yang soleh Sesuai harapan hati Oke ini saja informasi yang dapat bimbing sampaikan Pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate Mengenai Ayu Tinting Terima kasih sebelumnya telah menyaksikan channel Youtube kami Dan kami akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!